Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kelas 1 Bertemu kembali dengan Usambar Kali ini kita bertemu di muatan pembelajaran matematika Masih tetap semangat ya Karena biasanya jadwal kita hari ini adalah Kalau Usambar, Bahasa Indonesia dan Matematika langsung Jadi kalau tadi sedang melihat video Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Usambar Lanjut melihat pembelajaran Matematika Masih dengan Usambar Usambar berharap kalian semuanya masih tetap semangat Sehat selalu Walaupun puasa Tetapi kalau semuanya kita lakukan dengan ikhlas Karena Allah akan menjadi amal soleh Dan akan menjadi pahala buat kita semuanya Nah masih di tema 8 peristiwa alam Subtema 3 penghujan Kemarin di muatan pembelajaran Bahasa Indonesia Usambar sudah menjelaskan Terkait dengan penghujan Musim penghujan ya Jadi kalau musim penghujan itu Udaranya dingin Keadaannya basah Nah seperti itu Kondisi seperti itu kita juga harus Senantiasa menjaga kesehatan Ya ada ya Dalam kondisi penghujan itu juga harus senantiasa menjaga kesehatan Jangan sampai Kita Apalagi dalam kondisi kuasa ini Nanti kalau kita gak bisa menjaga kesehatan Misalnya Apa namanya Tidak cuci tangan dan sebagainya Maka nanti bisa kita bisa sakit Di musim penghujan ini biasanya udaranya dingin Maka kita boleh mengkonsumsi yang hangat-hangat Jangan terlalu banyak mengkonsumsi yang dingin Karena sudah cuacanya dingin Minumnya dingin Nah nanti bisa Juga kita bisa terkenal Flu Kalau daya tangan tubuh kita Pasti gak bagus Maka dari itu Anak-anak senantiasa harus menjaga kesehatan Bersyukur Bersyukur Dan senantiasa bersyukur Nah di muatan pembelajaran matematika Di pembelajaran yang ketiga Di pembelajaran yang ketiga Yang ketiga ini kita akan belajar sama ya Kalau panjang ada satuan tidak bagus Kemarin berat juga ada satuan tidak bagus Di waktu pun Belajar tentang waktu itu juga ada satuan tidak bagus Nah hari ini kita akan belajar tentang satuan tidak bagus pada waktu Pasti sebenarnya Nah kalau waktu Biasanya kalau waktu yang bagus itu ditunjukkan oleh jam Tepat ya itu satuan bagus Pukul Tetapi kalau mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lamanya Waktu menggunakan alat ukur tidak bagus bagaimana ya oh selamukurnya Nah kalian pernah dengar Jangan lama Jangan lama-lama deh Sebentar saja Nah itu adalah lama 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 Berarti melakukan kegiatan dengan lama Sebentar Melakukan kegiatan dengan sebentar Tetapi lamanya Tetapi lamanya terukur untuk berapa lama kita juga tidak bisa menentukan Dan sebentarnya juga seberapa kita juga tidak bisa menentukan Tetapi kalau menggunakan jam Menggunakan waktu Ya alat ukur yang tepat Nah kita bisa menentukan Oh lamanya 2 jam Berarti lama Oh hanya 5 menit Berarti sebentar Tetapi ini hanya ada kegiatan tentukan lama Atau sebentar Nah itu merupakan Satuan waktu untuk tidak bagus Kemudian nanti kita akan menentukan banyaknya benda Sesuai waktu yang dituntukan dengan tepat Kemudian menentukan urutan lamanya waktu Berdasarkan hasil pengukuran Ya dengan alat ukur yang tidak bagus Nanti di buku BBDmu sudah lengkap Silahkan nanti bisa diperhatikan Dikerjakan Nah sekarang kita Usambar akan masuk ke materi yang pertama Nah perhatikan tag di bawah ini Usahabar bacakan ya Hujan turun sepanjang hari Pulang sekolah Beni biasa bermain bersama teman-teman Rasanya lama sekali menunggu hujan berhenti Ia ingin bermain bola bersama teman-teman Nah jadi salah satu kelemahan ketika musim penghujan itu Kita tidak bisa bermain di lapangan ya Tadi ya Beni sedih menunggu hujan gak reda-reda Padahal ingin sekali bermain di lapangan Nah itulah salah satu ya Salah satu kenapa ya Ini salah satu kerugian ya Kalau kita menghadapi musim penghujan Tadi Beni merasakan gak bisa bermain di tanah lapang Padahal ingin bermain sepak bola Sementara hujan masih turun Seperti itu Nah ayo kita bantu Beni pengukur lamanya waktu Dengan satu yang tidak bagus tentunya Nah masuk ke materi Ini usahabar terangka Perhatikan gambar di bawah Itu ada Beni sedang mencuci tangan Disitu ada kata sebentar Mencuci tangan Berarti sebentar itu menunjukkan lamanya kegiatan Mungkin mencuci tangan lama banget Tidak mungkin ya deh Berarti mencuci tangan itu termasuk kegiatan yang membutuhkan waktu sebentar Setelah berganti pakaian Beni mencuci tangan Mencuci tangan sebentar Nah berarti sebentar itu menunjukkan lamanya kegiatan yang dilakukan Beni Tidak mungkin Beni mencuci tangan dengan lama sekali Mencuci tangan itu cukup dengan sebentar Tetapi sudah bersih Nah selanjutnya Setelah menyiapkan makanan Ibu menyetrika baju Lama Nah lama itu merupakan satuan tidak bagus dalam waktu Yang menunjukkan lamanya kegiatan yang dilakukan ibu Karena ibu mungkin tadi sudah menjemur Sudah mengangkat ujian dari jemuran Kemudian ibu tidak menyetrikanya Tidak mungkin menyetrika Dengan baju satu keluarga itu membutuhkan waktu yang sebentar Tidak mungkin Pasti membutuhkan waktu yang lama Lamanya seberapa? Karena ini merupakan satuan tidak bagus Maka tidak bisa diukur Yang jelas disitu ibu pasti lama Karena bajunya banyak Lama merupakan satuan tidak bagus dalam waktu Faham? Nah sekarang kita masuk ke Sebentar artinya membutuhkan waktu sedikit Dan lama artinya membutuhkan waktu yang banyak Yang panjang Nah dari pernyataan di atas Sebentar dan lama adalah satuan tidak bagus dalam pengukuran waktu Jadi ya Sekarang coba kalian perhatikan Kegiatanmu di rumah Mana yang waktunya sebentar Mana yang waktunya lama Coba kalian bandingkan Sekarang saya bertanya Kalau kalian tidur Lama apa sebentar? Ya lama Kalau kalian belajar Lama Aduh aku sebentar Kalau belajar itu lama ya Karena membutuhkan waktu mungkin satu jam Nah sekarang kalau tadi mencuci tangan Sebentar Kemudian apa lagi yang sebentar ya Coba kalian cari ya Nah sekarang lanjut Nah perhatikan gambar Tentukan lamanya waktu mengerjakan kegiatan di bawah ini Nah itu dilihat Udin belajar Lama atau sebentar? Ya lama ya dek ya Nah sekarang ada Siapa ya itu ya? Nah ada anak yang menggosok gigi Menggosok gigi kira-kira butuh waktu yang lama atau sebentar? Pinter sebentar Tidak mungkin menggosok gigi lama ya Menggosok gigi itu cukup sudah bersih Bilas Selesai Kan waktunya cukup sebentar Atau cukup pendek Cukup sedikit ya Selanjutnya Nah Benny memakai baju Memakai baju kira-kira lama atau sebentar? Pinter Sebentar ya Nah selanjutnya Benny beristirahat Tidur Menunjukkan waktu yang lama atau sebentar tidur? Ya pintar Lama ya kalau tidur Karena butuh waktu yang agak panjang Agak banyak Nah sekarang selanjutnya Berdasarkan lamanya waktu Dari kegiatan di atas Maka urutan kegiatan berdasarkan lamanya waktu adalah Urutan dimulai dari kegiatan yang paling sebentar tadi apa? Ya gosok gigi sebentar Ganti baju Sebentar Belajar Lama Tidur Lama Jadi ya Seperti itu ya Dek ya Jadi anak-anak nanti bisa mencari di rumah Kira-kira Kegiatan apa toh yang membutuhkan waktu lama? Kegiatan apa toh yang membutuhkan waktu sebentar? Nah seperti itu Nah itu tadi yang Usambar sampaikan materi kita hari ini Kembali dilihat BPD-nya Dikerjakan tugas-tugas yang ada di BPD-nya Jangan lupa Kalau memang mengalami kesulitan Silahkan langsung menghubungi Usambar Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini? Bahwa untuk waktu itu juga mempunyai satuan tidak bagu Satuan tidak bagu dari waktu itu adalah Lama dan sebentar Sebentar itu menunjukkan waktu yang sedikit Sedangkan lama adalah menunjukkan waktu yang banyak atau panjang Nah sekarang kalian kerjakan tugas-tugas yang ada di buku BPD kalian Kerjakan dengan teliti Jangan sampai ada yang kelewatan Jadi ya Kita akhiri pelajaran matematika hari ini Dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh